Pemukulan alat musik tradisional Tifa menandai ditutupnya Pekan Produk Kebudayaan Indonesia 2015. Selama lima hari penyelenggaraannya, dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2015, PPKI 2015 telah sukses menyedot lebih dari 30 ribu pengunjung. Inovatif, kreatif itu adalah salah satu syarat pemenang lombanya. Kemudian kita memiliki 250 pameran di 184 stand. Jadi ini juga telah menampilkan karya-karya kreatifnya. Begitu juga dikelar konvensi membahas desain produk untuk ekspor, kemudian desain untuk pom dekor dan sebagainya. Kemudian kita juga agak kalah pentingnya adalah adanya badan sertifikasi untuk hak patent. Jadi karya-karya kreatif yang sudah tampil dan sudah digelar di sini, itu mendapat prioritas utama untuk tidak mendapatkan hak patent. Jadi kita bersyukur semua berjalan lancar, targetnya juga tercapai dan kita berharap tahun depan lebih baik. Ya, PPKI memang menjadi ajang yang tepat untuk mempromosikan produk dan jasa ekonomi kreatif dalam negeri. Hal ini penting mengingat Indonesia tengah berupaya untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif agar bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebesar 5,76 persen berada di atas sektor industri lainnya seperti industri listrik, gas, dan air bersih. Ini sangat penting sebagai ajang untuk secara rutin menampilkan produk atau jasa ekonomi kreatif, perkembangannya. Dan harusnya bisa menjadi semacam tolok ukur untuk para pelaku ekonomi kreatif, seberapa jauh kemajuan yang sudah dicapai. Jadi, kalau kita melihat negara-negara yang bidang ekonomi kreatifnya sangat maju ya, seperti Inggris atau Korea gitu, itu mereka punya event-event seperti PPKI ini. Bahkan bukan cuma nasional ya kelasnya, tapi internasional. Dan di sana menjadi ajang menampilkan kemajuan, benchmarking terhadap kemajuan inovasi yang dicapai di bidang kreatif, juga sekaligus sebagai ajang pemasaran sebenarnya buat mereka. Nah, mungkin sudah waktunya Indonesia, kita kalau ingin menjadi pemain utama juga di bidang ekonomi kreatif dunia, untuk memperkuat dan memperlu besar peran PPKI ini. Dan nanti Badan Ekonomi Kreatif ingin sekali bahwa PPKI ini bisa kita bawa lebih besar di ajang yang betul-betul menampilkan produk atau jasa ekonomi kreatif Indonesia yang bisa dikurasi dengan baik, ditampilkan dengan cara yang berstandar internasional, sehingga kita bisa membuka diri juga ke pasar dunia gitu. Dan supaya pelaku-pelaku ekonomi kreatif di luar, baik untuk urusan G2G, G2B, atau B2B, bisnis-bisnis, itu bisa menjadikan PPKI sebagai ajang untuk melihat atau menjalin hubungan usaha dengan para pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Pekan Produk Kebudayaan Indonesia merupakan kegiatan tahunan yang dikelar oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya, acara serupa sukses dikelar di Batam tahun 2014 lalu. Selain pameran seni dan budaya, acara ini juga diisi dengan berbagai perlombaan seperti lomba mendongeng, stand kreatif, lomba musik jalanan, serta penyelenggaran konvensi dengan arah sumber terkemuka. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Gilang, MS Media memberitakan.